Roma 1 ayat 16 Apa katanya tadi? Saya ulangi lagi ya Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Pertama-tama orang Yahudi bukan Indonesia Indonesia Tetapi juga orang Malaysia Saya ubah sedikit Walaupun firman Tuhan tidak boleh diubah Tidak usah, saudara-saudara tidak usah masuk Kristen Di Kristen saja banyak penipu Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Adalah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Sahabat Sahabat kali ini kita akan bongkar tipuan dari Saifuddin Ibrahim Yang akhirnya membuat banyak para jemaatnya berbondong-bondong bersyahadat Mari kita simak videonya Roma 1 ayat 16 Apa katanya tadi? Saya ulangi lagi ya Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Pertama-tama Orang Yahudi Bukan Indonesia Indonesia Tetapi juga Orang Malaysia Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan tidak boleh diubah Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan tidak boleh diubah Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan tidak boleh diubah Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan tidak bisa dirubah Itulah pengakuan jujur dari Saifuddin Ibrahim Di dalam menipu umat Kristen Kita sebagai umat Islam Tidak akan mungkin tertipu oleh Saifuddin Ibrahim ini Walaupun Dibilah-bilahin Nyomot ayat Al-Quran dan hadis Lalu di pelintir-pelintir penafsiran Kita tidak akan percaya Dengan semua kebohongan dan penipuan Yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Logika sihat mengatakan Jangankan Al-Quran dia pelintir penafsirannya Sedangkan kitab sujinya sendiri Yaitu ayat Al-Kitab Dirubah sendiri oleh Saifuddin Ibrahim Kalimat yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim Yaitu Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan tidak boleh diubah Artinya dia melawan Ayat kitab sujinya sendiri Katanya dia mengatakan Firman Tuhan tidak boleh diubah Tetapi di awal kalimat Dia bilang Saya ubah sedikit Ubah kok sedikit Yang banyak sekali ya Din Biar tujuanmu Misi dan visimu Cepat tercapai Makanya Mana orang Kristen Yang masih percaya Kepadamu Din Oleh pengakuanmu sendiri Yang secara jujur mengatakan Saya ubah sedikit Walaupun Firman Tuhan Tidak boleh diubah Nggak usah Saudara-saudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja Banyak penipu Jadi cocok sekali Ketika Saifuddin Ibrahim Berpesan kepada semua orang Nggak usah Nggak usah masuk Kristen Karena di dalam Kristen Banyak sekali penipu Salah satunya Penipu terbesarnya Adalah Saifuddin Ibrahim sendiri Makanya Jangan heran Jika semakin banyak Hari-hari ini ya Dari jemaat Saifuddin Ibrahim Dari umat Kristen Yang kritis dan logis Akhirnya Berbondong-bondong Bersyahadat Baik Sebelumnya mungkin Ibu Irak Ketika punya keinginan Untuk masuk Islam ini Ada paksaan Nggak gitu Tidak Tidak ya Alhamdulillah Berarti memang ini murni Karena keinginan Ibu ya Iya Alhamdulillah Kalau demikian Mungkin barangkali Sedikit mungkin Ibu Bisa diceritakan Motivasinya Mengapa Kok ingin masuk Islam Kembali gitu Sebelumnya Sebelumnya memang saya agama muslim Setelah itu Saya menikah dengan Rasrani Banyak Proses-proses Setelah itu Bukan tidak cocok Tapi Saya tetap berusaha Cuman Semakin lama Saya tidak menemukan Jalan keluar yang Saya inginkan Sampai Pada Puncaknya Saya menyerahkan semua Saya kembali ke keluarga Dan keluarga Ayo Kembali ke muslim Insya Allah Dapat jalan yang Baik Alhamdulillah Jadi memang Tidak ada paksaannya Yang masuk Islam Alhamdulillah Baik nah Karena memang Dalam agama kita Kan memang Laik Rafi Tidak ada paksaan dalam Memilih agama Islam Ya Memang seperti itu Harapannya Jadi kalau memang ini murni Karena keinginan Mudah-mudahan nanti bisa Istiqomah Bisa dijaga Sahabat Ibu Ira ini Dulunya adalah Seorang muslimah Dan ketika Dia menikah Dengan pria Kristen Maka Ibu Ira ini Akhirnya ikut Berpindah Ke agama Kristen Tetapi selama Di dalam kekristenan Ibu ini Tidak mendapatkan Kedamaian Dan lalu Akhirnya Berpikir ulang Jalan satu-satunya Di dalam dia Mencapai Ataupun Mengharapkan Kedamaian Di dalam hidupnya Ibu ini Harus kembali Ke agama Islam Lagi Sahabat Perlu kita Waspadai Sekarang ya Memang Trik licik Dari para Misionaris Adalah Ketika Berhubungan Dengan seorang Gadis muslimah Dan lalu Akhirnya Dimurtadkan Seperti Ibu ini Alhamdulillah Ibu ini Imannya kuat Di dalam agama Islam Dan sehingga Beliau mendapatkan Hidayah Untuk masuk Islam kembali Subhanallah Mudah-mudahan Istiqomah ya Sahabat langsung saja Kita simak Prosesi Bersyaratatnya Ibu Ira ini Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Bahwa tidak ada Tuhan yang Berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Adalah Rasulullah Alhamdulillah Subhanallah Selamat datang kembali Di dalam kebenaran Agama Islam Untuk Ibu Ira ini ya Yang dulunya Pernah Murtad Keluar dari Islam Alhamdulillah Kini Sudah kembali Ke agama Islam lagi Sahabat Mari kita doakan Untuk Ibu Ira ini Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam Iman dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan Istiqomah juga Di dalam Menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Dan doa kita Untuk semua Umat Kristen Yang Kritis Dan logis Mudah-mudahan Segera mendapatkan Hidayah Dan menemukan Kebenaran Hanya ada Di dalam Agama Islam Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar Tiada hari Tanpa Muallaf Sementara Di satu sisi Saifuddin Ibrahim Ketahuan Menipu Di sisi Yang lain Semakin banyak Para jemaat Atau Para umat Kristen Berbondong-bondong Bersyahadat Dan Masuk Islam Terima kasih Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat